Intro Terdakwa kasus penimbunan ratusan ton bahan bakar minyak ilegal jenis solar Albert Pratama Sinaga dan Cipto Arianto Huta Galung difonis bersalah oleh Majelis Hakim dalam persidangan di Pengadilan Negeri Batam Menurut Ketua Majelis Hakim, Taufik Naenggolan didampingi Efrida dan Yona Lamerosa Kedua terdakwa dinilai melanggar Pasal 55 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi Jungto Pasal 55 Ayat 1 KUHP Pidana Taufik menjelaskan, berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa Penentu Umum perbuatan terdakwa telah terbukti menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah sehingga tidak ada alasan pemaaf untuk membebaskan kedua terdakwa dari segala jeratan hukum Atas perbuatannya tersebut, kedua terdakwa dijatuhi hukuman penjara masing-masing selama satu tahun dan membayar denda sebesar 5 juta rupiah subsidi dari satu bulan kurungan Para pendapatan ini dendam penjara masing-masing selama satu tahun dan dendam sebesar 5 juta rupiah dengan ketentuan apabila dendam tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim sama dengan tuntutan dari Jaksa Penentu Umum yang pada persidangan sebelumnya menuntut agar kedua terdakwa difonis dengan pidana penjara selama satu tahun dan membayar denda sebesar 5 juta rupiah subsidi dari satu bulan kurungan Untuk diketahui, kedua terdakwa harus berurusan dengan aparat kepolisian setelah tertangkap melakukan pengisian BBM di beberapa SPBU di kota Batam tanpa memiliki surat izin, usaha pengangkutan, penyimpanan, dan niaga BBM yang disubsidi oleh pemerintah Modus yang dilakukan oleh kedua terdakwa adalah dengan cara memodifikasi tangki kendaraan untuk ditimbun di gudang penyimpanan, kemudian dijual lagi kepada para konsumen Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Ruyang Hepat melaporkan